Jumat pagi bertempat di ruang pola kantornya, Wali Kota Jambi Sarifasa bersama Wawakam Maulana beserta jajaran menyebut kunjungan kerja Gubernur Jambi Farori Umar ke pemerintah Kota Jambi. Kunjungan kerja ini diawali dengan Santa Pagi Bersama, selanjutnya dirangkai dengan penyerahan dana CSR dari Bank Jambi oleh Gubernur Farori kepada Ponpes Darul Hufas, serta menyerahkan bantuan tabungan dari Basnas Provinsi Jambi kepada lima siswa yang membutuhkan. Dalam kunjungan kerja ini juga dilakukan penanda tagadan hibah tanah dari Pemprov Jambi kepada Pemkot Jambi untuk wilayah perkantoran, seperti tanah di kantor DPRD Kota Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi, BPPRD, dan Bapeda Kota Jambi. Penanda tagadan ini dilakukan oleh Gubernur Farori dan Wali Kota Fasa. Wali Kota Fasa mengatakan pada kunjungan kerja di akhir masa jabatan Gubernur Farori yang berakhir di tanggal 12 Februari mendatang, jadinya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi dan jajaran Pemprov atas dukungan dan bantuannya serta program dalam pembangunan untuk masyarakat Kota Jambi. Ketika adalah kunjungan kerja Pak Gubernur di akhir masa jabatan beliau yang mungkin insya Allah tanggal 12 Februari ini beliau berakhir dan beliau menyampaikan pesan-pesan kepada kami semua untuk hal-hal yang terkait dengan program ke depan nantinya pasca beliau sudah tidak menjabat lagi. Kami di jajaran Pemprovita Kota Jambi bersama Portkom Pindah Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Bapak Gubernur masa rombongan sekaligus juga mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan Pemprovitaan Provinsi selama masa jabatan beliau yang cukup banyak untuk masyarakat di Kota Jambi ini. Demikian.